Intro Pengamat intelijen memberikan komentar terkait keputusan Polri yang tidak memecah terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua yakni Barada Richard Eliazar Dia menilai putusan sidang etik yang mempertahankan karir Baradae dapat berdampak buruk terhadap citra Polri pasalnya Kops Bayangkara itu bisa dinilai sebagai lembaga penegah hukum yang mempertahankan mantan narapidana Demikian disampaikan pengamat intelijen Suleman B. Pontos saat dihubungi Kompas pada Minggu 26 Februari Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI itu menilai keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Richard Eliazar berdampak besar Selain itu, keputusan tersebut dinilai juga menjadi celah hukum baru Celah hukum itu, kata Suleman, bisa digunakan para polisi lain yang terlibat kejahatan dan difonis rendah bisa menyelamatkan karirnya di Polri Hal itu seperti sejumlah perwira Polri yang difonis kurang dari satu tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir Yasua Mereka yang difonis adalah Arif Rahman Arifin, Baykhuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto Sementara dalam kasus tersebut yang masih menanti pembacaan fonis adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Menanggapi hal itu, Suleman mengatakan bahwa perwira yang difonis rendah bisa mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan tata usaha negara Menurutnya, seharusnya Polri tak perlu mempertahankan karir Richard Eliazar karena terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana Sebab menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kata Suleman, karir seseorang polisi bisa dipertahankan jika tidak melakukan tindak pidana Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton